Mengapa sih dia bisa terjadi gitu? Ada yang bertanya seperti ini Mas, gimana sih cara mengatasi hamatrip yang sudah kebal? Saya sudah menggunakan begitu banyak insektisida Dulu aku menggunakan insektisida A Ampuh Bisanya aja mengatasi, misalnya mengatasi ulat Namun sekarang kenapa menggunakan itu juga Tapi tidak ampuh Maka disini kita akan bahas teman-teman Ada ungkapan bahwa sana ini sudah hampir seluruh petani tahu Khususnya petani cabai Oh kalau untuk mengatasi hamatrip Pakai saja bahan aktif abamectin Setelah kita pakai, awalnya ampuh, kedua ampuh Lama-lama pembudidayaan kita yang tingkat-tingkat selanjutnya Ternyata sudah tidak ampuh lagi Ditunjukkan apa? Kita sering dalam menanam cabai ini gagal Kita tidak bisa menjamin seluruh hama yang kita seprek tadi mati Ketika dia kita seprek dengan bahan aktif yang sama Berulangkan di satu, dua, tiga kali Dia tidak mati Maka disinilah dia mengalami mutasi Makanya disini kita tidak hanya sekedar membahas mengapa Namun kita akan menjelaskan bagaimana Bagaimana kita mengatasi hama yang sudah kita seprek itu-dua saja Tapi dia tidak mati Walaupun kita beranggapan misalnya racun itu tidak akan ampuh Tapi penting bagi kita pahami lagi cara kerja, penggolongan Dan juga bagaimana insya itu disebut bekerja dalam tanaman kita Berarti bagaimana? Ternyata kita yang kebal Jadi kita yang hebat ketika dia mau menyerang Kita yang lebih hebat Kita yang lebih anti sudah tidak tahan lagi Jadi walaupun dia sebagai kuatnya Tanaman diwit, tanaman cabai kita itu sudah kuat Kita harus juga pelajarin Apa yang dimasuk dengan insektisida sistemik Dan apa yang dimasuk dengan insektisida kontak Jadi disini sekalian harus jelaskan Supaya kita semua langsung paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Berjumpa lagi di Anwar Jihad Nah teman-teman sekalian Seperti yang teman lihat sekarang ini Anwar sedang berada di kebun cabai Anwar Yang saat ini usianya masih sekitar 40 hari Alhamdulillah dalam pembulidayaan ini Kita melakukannya dengan pertahap-tahap Dan disini telah masa antara masa vegetatif dan masa generatif Jadi masa peralihan Nah disini teman-teman Bagi teman-teman yang baru gabung Tentunya belum tahu Bahwasannya disini Anwar membuat suatu program Jadi disini Anwar menanam sekitar 7.000 batang Dan kita akan dokumentasikan seluruh proses perawatan Maka dari itu teman-teman Teman-teman yang baru gabung dapat menekan tombol subscribe Yang ada di tombol bawah warna merah Dan itu tujuannya apa Adalah untuk agar teman-teman bisa melihat lebih lanjut Dan akan kita belajar bersama Pembulidayaan tanaman cabai Khususnya cabai keriting ini Cabai merah keriting Dan bagi teman-teman yang ingin memang niat belajar Karena ketika kita ingin berubah Itu adalah yang harus dalam diri kita sendiri Yang harus memiliki komitmen untuk berubah Bukan orang lain Bukan siapa-siapa Tapi kita ketika teman-teman ingin sukses Apapun kesuksesan teman-teman Walaupun di bidang apapun Intinya adalah mau belajar Mau berusaha Dan jangan lupa kita harus berdoa Dan teman-teman Di kesempatan kali ini Seperti biasanya kan Anwar memberikan suatu Apa ya Tutorial Ataupun cara pembulidayaan Nah pada kesempatan kali ini Adalah sesi dimana kita akan membahas secara tuntas Dari suatu permasalahan yang Sebenarnya ini adalah masalah yang umum Terhadap seluruh dalam bidang pertanian Namun terkhusus saat ini Kita dalam pembulidayaan tanaman cabai Ada yang bertanya seperti ini Mas Gimana sih cara mengatasi Hama trip Yang sudah kebal Saya sudah menggunakan Begitu banyak insektisida Begitu banyak Tip dan trik Yang saya lihat Dan saya belajar dengan orang lain Saya sudah gunakan semuanya Tapi tetap Hama trip itu Kan dia kasat mata teman-teman Ketika kita lihat Bahkan kita selesai kita menyeprai Misalnya kan mengatasnya dengan penyepraian Itu kita masih melihat hama tripnya Berarti dia tidak mati Dan Kalau kita lihat efeknya Tanaman cabai kita Terlihat karat Ataupun Tetap keriting Gitu Ini permasalahan yang mendasar Dan harus kita ketahui Mengapa Hama trip tadi bisa Hama trip tadi Bisa kebal Nah gitu teman-teman Kalau sedikit Anwar Berbagi Bahwasannya Hama kebal itu adalah Suatu hal yang Memang sudah terjadi Dan sudah terpahami Dan sudah kita ketahui Dari lama Dan ini sudah Konsepnya ini sudah banyak diketahui Oleh ahli-ahli pertanian Dan ini memang Sedang dalam tahap Bagaimana Pensosialisasian Kepada begitu banyak pertanian Di Indonesia Agar mengetahui Dampak Dan Efek Kita menggunakan Seluruh bahan kimia Makanya Ketika kita Memang Dalam Pembudidayaan Kita menggunakan 100% Bahan-bahan kimia Kita harus siap Kita harus jeli juga Menghadapi Hama-hama yang kebal ini Dan juga kita harus jeli Nanti bagaimana Ketika kita menggunakan pupuk Secara 100% Menggunakan unsur kimia Maka keadaan tanah Nanti bisa rusak Begitu teman-teman Nah dari disini Harus kita pahami Hama kebal Hama trip Trip adalah suatu Spesies Adalah suatu organisme Namun secara konsep menyeluruhnya Dia tergolong sebagai hama Jadi konsepnya ini luas teman-teman Perlu teman-teman ketahui Hama itu Kebal Itu disebut dengan Suatu hal yang disebut dengan kondisi Resistensi Resistensi Jadi Apa yang dimaksud dengan resistensi Resistensi adalah Suatu keadaan Dimana Suatu hal tersebut Terkhususnya hama Itu sudah kebal Terhadap Segala bentuk Perlakuan Pemberian Insekdisida Fungisida Herbisida Dan lain-lainnya Dia sudah kebal Jadi gak ada pengaruhnya Dan kalau kita Konsepnya 5W1H Apa penyebabnya Penyebabnya adalah Sebenarnya ini sudah Adalah Hasil Dari runtutan Di masa lalu Nah Mengapa Ini terjadi Akibat Kita Dalam jangka panjang Itu kita Menggunakan Selalu Selalu menggunakan Insekdisida Kimia Dan kita Tidak Jeli Dalam Penggunaannya Jadi Tidak tepat Dan Kira-kira Kalau hal ini Mengapa sih Dia bisa terjadi Jadi Dia bisa terjadi Teman-teman Karena Dia termasuk Spesies yang ada di alam Di dalam tubuh Malu hidup Terdapat Keaneka ragaman Gen Dan Keaneka ragaman Gen ini Ketika kita Gunakan unsur Kimia Akan mempengaruhi Struktur yang ada Dalam gen tersebut Makanya Dalam pembuatan Pestisida Dalam pembuatan Insekdisida Para pakar-pakar Pembuatnya itu Dia akan langsung Uji coba Terhadap Suatu organisme tersebut Dan Di dalam Konsep Penguji cobaan Yang jelasnya Ini pasti berhasil Makanya Mereka Berani Mengeluarkan Suatu produk Dan Ketika Dia berani Mengeluarkan Suatu produk Ketika Penggunaan Pertama Dari Insekdisida Tersebut Di lahan kita Ataupun Di tanaman kita Itu secara 90% Paling minim 80% Dia akan berhasil Intinya Insekdisida Tersebut Ampuh Ataupun Mujur Ataupun Bisa mengatasi Hama tersebut Namun Perjalanannya Waktu Misalnya Kita Di lahan Anwar Itu Kita Pemburidayaan Bisa jadi Setiap tahun Kita selalu Pemburidayaan Selalu Menanam kembali Apalagi Tanam cabai ini Sekitar setahun Kita Jadi kan Bisa jadi Hama tersebut Adalah Hama itu Itu aja Gitu Jadi disini lah Keluar konsep Bahwasannya Oh dulu aku Menggunakan Insekdisida A Ampuh Bisa Mengatasi Misalnya Mengatasi Ulat Namun Sekarang Kenapa Menggunakan Itu juga Tapi tidak Ampuh Makan ini Disini Kita akan Bahas Nah Itu bisa Terjadi Akibat Itu kita Penggunaan Insekdisida Ataupun Fungisida Dan segala Macamnya Itu yang Tidak optimal Tidak optimal Tersebut Seperti apa Ada beberapa Konsep Yang pertama Kita tidak menggunakan Tepat sasaran Nah Tepat sasaran Artinya apa Misalnya Hama Hama tersebut Ulat Gitu kan Tapi kita itu Tidak jeli Ataupun Karena kita Tidak berilmu Tidak mengetahuinya Kita Aplikasikan Insekdisida Yang bukan Untuk Ulat Nah Kita aplikasikan Nah Itu adalah Salah satu Penyebabnya Yang kedua Penyebab Dari Hama Residen ini Adalah Kita menggunakan Suatu Bahan aktif Dari insensida Yang itu Itu aja Jadi misalnya Ada ungkapan Bahwa sana ini Sudah hampir Seluruh petani tahu Khususnya Petani cabai Oh kalau untuk Mengatasi Hama trip Pakai saja Bahan aktif Abamectin Setelah kita pakai Awalnya ampuh Kedua ampuh Lama-lama Pembudidayaan kita Yang tingkat-tingkat selanjutnya Ternyata Udah gak ampuh lagi Ditunjukkan apa Kita sering Dalam menanam cabai Ini gagal Artinya apa Gagal apa Keadaan cabai tadi Tidak Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Nah Jadi disini Bagaimana kita Cara mengatasinya Mengatasinya adalah Sebenarnya gampang Dalam pengaplikasi Insensida Kita tidak bisa Menggunakan Insensida yang itu-itu aja Jadi disini Kita teman-teman Bisa dibilang Misalnya Tadi kayak Abamectin Bahan aktif Abamectin Untuk mengatasi trip Kita gunakan Itu-itu aja Jadi awalnya ampuh Kedua ampuh Ketiga ampuh Seterusnya kita Kemudian Laman gak ampuh Jadi disitu apa Disitu menunjukkan Bahwasannya Hama dari trip tadi Sudah resisten Ataupun sudah kebal Mengapa dia bisa kebal Kembali lagi ke tadi Bahwasannya dia memiliki Keaneka ragaman hayati Dan keaneka ragaman hayati ini Ketika dia Sekali kita penyeprayan Kita tidak bisa Menjamin seluruh hama Tadi mati Bener gak teman-teman Saya rasa teman-teman Yang memang Petani itu Tau lah Kita tidak bisa Menjamin Seluruh hama Yang kita Spray tadi mati Ketika Kita spray Dengan bahan aktif Yang sama Berulangkan Di 1, 2, 3 kali Dia tidak mati Maka disinilah Dia mengalami mutasi Mutasi adalah Suatu perubahan Struktur ataupun Gen yang ada Pada struktur Makhluk hidup Jadi dia sudah kebal Mau kita masukkan Seberapapun Maka ada Ada itu Suatu kasus Pengatasan ulat Misalnya Ada di daerah ulat Bahkan Sampai di bawah Plastik mulsa Di bawah plastik mulsa ini Semuanya itu adalah ulat Ulat apa Ulat daun Jadi disitu Dia setiap malam Dia akan makan Setiap nyari makan Dan setiap siang hari Dia akan turun ke dalam plastik Mengapa itu terjadi Padahal kita melakukan penyeprayan juga Dan penyeprayan kita Sasarannya ada ulat Jadi dia menunjukkan Sudah kebal Jadi ketika kita spraykan Dia akan tersisa Dan penyakitnya gini teman-teman Ketika dia sudah resisten Ketika dia berkembang biak Seluruh keturunan dari Hama ini Dia juga akan ikut kebal terhadap Inset Dari sebut Nah gitu Makanya disini kita tidak hanya Sekedar membahas Mengapa Namun kita akan menjelaskan Bagaimana Bagaimana kita mengatasi Hama yang sudah kita Sepray itu-itu aja Tapi dia tidak mati Makanya disini Cara yang Anwar rekomendasikan Kepada teman-teman Yang paling umum itu adalah Melakukan Perolingan Insektisida Mengapa perolingan Insektisida ini penting Yang harus kita pahami Itu adalah karena Bisa jadi Hama trip Dan hama yang lain Ketika kita Sepray dengan bahan aktif A Dia sudah kebal Namun Ketika kita Sepray dengan bahan aktif B Dia Akan mati Nah jadi Konsep Kekebalan ini Adalah tergantung Daripada Struktur gen yang Anti terhadap Insektisida tersebut Kalau logikanya seperti ini Ketika kita Misalnya sakit Maka akan Awalnya kita sakit Jadi kita Demam Jadi kita ambruk Kita gak bisa melakukan apa-apa Jadi Kemudian Timbullah Kita minum obat Lalu kita Imun kita semakin kuat Imun kita semakin kuat Dan kita akhirnya Kedepannya Kita menghadapi Menghadapi Apa Penyakit yang sama Dengan Misalnya virus yang sama Kita tidak akan sakit lagi Kecuali Ketika virus tadi Itu Bermutasi Ataupun Virus tadi Berubah gennya Seperti yang kasus yang tadi itu Makanya langkahnya Yang pertama Lakukan perolingan Insektisida Namun harus ada yang Gede-geres bahwa Dalam perolingan Insektisida ini Kita harus Mengetahui Cara kerja Dari Insektisida tersebut Jangan Sekali-sekali Teman-teman Mencampurkan Insektisida yang Berbahan aktif Sama Dan memiliki Cara kerja yang sama Ini tidak boleh Makanya Kalau Teman-teman ingin melihat Bagaimana konsepnya Anwar telah sediakan Sebelumnya Obat Dari Paket lengkap Pemberitakan cabai Dari awal hingga selesai Jadi disitu Kita bisa Mengetahui Jadi Bahan aktif yang kerjanya Sama itu Jangan sampai kita Roling Disitu Memiliki Empat Empat Produk Insektisida Dua Insektisida kontak Dan Dua Insektisida sistemik Jadi konsepnya kita Roling Misalnya Kita ingin mencampurnya Kita harus juga Pelajarin Apa yang dimasuk dengan Insektisida sistemik Dan apa yang dimasuk dengan Insektisida Kontak Jadi disini Sekalian harus jelaskan Supaya kita semua Langsung paham Insektisida sistemik Adalah Suatu Insektisida Yang ketika disepraikan Kedalam Yang selanjutnya Ketika disepraikan Ketanaman Dia tidak Langsung Membunuh Dari Sasarannya Jadi Dia konsepnya adalah Akan diserap Kedalam tanaman Akan diserap Kedalam Jaring-jaring Jaringan-jaringan Yang ada pada tanaman Sehingga Apabila Ada hama Yang sesuai Sasarannya Itu hinggap Ataupun Menghirup dari Cairan yang ada Di tanaman tadi Dia akan mati Jadi konsepnya Dia akan diserap Dan apa yang dimaksud Dengan Insektisida kontak Insektisida kontak Sini adalah Insektisida Yang ketika Pengaplikasiannya Dia akan langsung Membunuh Jadi dia tidak Tidak pakai Diserap oleh tanaman Dia langsung Membunuh yang ada Namun Kelemahannya apa Kelemahannya Bisa jadi Ketika kita Dalam waktu dekat Misalnya kita Penyamparannya Pagi gitu kan Dalam waktu Dari Pastikan dia akan Membunuh yang hama Yang ada disitu Kira-kira Apakah hama Itu akan datang lagi Misalnya yang ada Yang dari lain Itu bisa datang lagi Tentu bisa Jadi Kan udah gak ada Perlindungan lagi Makanya kita penting Memperolingan antara Sistemik dan kontak Jadi teman-teman Mas perhatikan Bagaimana caranya Bisa kita campurkan Kedua Insektisida ini Jadi Selain dia nanti Membunuh Hama yang ada Pada tanaman tersebut Langsung dia akan Insektisida akan diserap Dan disini Yang sering terjadi adalah Ketika kita melakukan ini Kita itu lupa Bahwasannya Satu tambah satu Menjadi dua Jadi kita Jadi dalam dosisnya Oper dosis Ketika tanaman Di oper dosis Akan masuk dalam jaringan Akan mempengaruhi jaringan Sehingga tanaman Tersadi menjadi keracunan Dan bagaimana Cara mengatasi keracunan Ini ada banyak ilmunya teman-teman Jadi harus Konsepnya harus secara luas Jadi Dan bagaimana Cara mengatasi keracunan Ini ada banyak ilmunya teman-teman Jadi harus Konsepnya harus secara luas Jadi Secara umum tadi itu Cara mengatasi Hama yang resisten Jadi kalau teman-teman ingin paham Lihat video sampai selesai Dan Teman-teman bisa Subscribe channel ini Agar kita terus memberikan ilmu Yang lebih bermanfaat Gitu teman-teman Cara kedua apa? Cara kedua Setelah kita lakukan keracunan Itu adalah Kita pantau Apakah benar Itu Hama trip Apakah benar Hama yang kita Isil nyalir Dia penyebabnya Itu benar Bisa jadi Kita beranggapan ini Keritingnya tersebut disebabkan oleh trip Padahal penyebab keritingnya ada banyak Bukan hanya trip saja Ada tungau Ada kutu Baru termasuk dia trip Gitu teman-teman Ada yang keriting disebabkan oleh iklim Ada keriting disebabkan oleh Penggunaan dari fungisida Yang tidak tepat Jadi mempengaruhi Benar Ini berdasarkan teori dan penggaman Anwar Sudah anwar Buktikan Nah jadi Disini Cara yang kedua harus dilakukan Dengan mentoring Dari Hama tersebut Terus kita pantau Yang ketiga Pengatasin Hama yang sudah Resisten Itu bisa dengan pengolahan tanah yang teratur Jadi dengan pengolahan tanah yang teratur Akan membahasmi Pembawa dari Hama tersebut Apa yang selanjutnya Untuk mengatasi resisten Selanjutnya Untuk mengatasi resisten Kita bisa Menggunakan jenis bibit yang Kebal Jadi Itu adalah Ada suatu ungkapan Hama yang resisten Bagaimana kalau kita itu menanam Bibit ataupun beli tanaman cabai Resisten Nah kan Berarti Gimana Ternyata Kita yang kebal Jadi kita yang hebat Ketika dia mau menyerang Kita yang lebih hebat Kita yang lebih Sudah tidak Anti Sudah tidak tahan lagi Jadi Walaupun dia sebaik kuatnya Karena dikit Tanaman cabai kita itu Sudah kuat Jadi Pilihlah benih Yang memang Dia sudah Ter Isol nyalir Lebih kebal Nah disitu ya Bagaimana cara Pengembalannya Disini kita dengan Cara pemurnian Teman-teman yang Lihat cara pemurnian Pada benih cabai Bisa lihat Di video sebelumnya Makanya Penting bagi kita Untuk lebih fokus Dalam pembelajaran ini Nah jadi mungkin Sekian teman-teman Yang dapatan berbagikan Bagi teman-teman Sekalian Intinya adalah Dalam Perolingan Insoksida Untuk mengatasi Hama yang sudah Resisten Walaupun dia itu Trip Walaupun kita Beranggapan misalnya Racun itu Tidak akan Ampuh Tapi penting Bagi kita Pahami lagi Cara kerja Penggolongan Dan juga Bagaimana Insoksida disebut Berkerja dalam Tanaman kita Mungkin sekian dulu Teman-teman Ketika ada yang Menurut sampaikan ini Tidak Bermanfaat Dan juga Menyingkuh teman-teman Sekalian Mereka maaf Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih